Intro Mantan narapidana di lapas kelas 1 Cirebon, Abi Budi Permadi mengungkap curhatan para terpidana kasus pembunuhan Vina ketika di dalam penjara. Abi mengaku menjadi tempat curhatan terpidana kasus Vina ketika awal mereka ditahan. Abi bertemu dengan para terpidana kasus Vina Cirebon saat bertugas sebagai tamping masjid di dalam lapas. Dari pendapat Abi, jika para terpidana tersebut terbilang umum dan tidak mencolok, tidak pernah membuat masalah baru. Dan tidak ada yang mencerminkan bahwa mereka kelompok geng motor. Di dalam penjara, mereka mengaku bekerja sebagai kuli bangunan dan pekerja sebuah toko. Abi yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi bahkan sempat bertanya kepada temannya anggota geng motor. Jawabannya mereka sama sekali tak mengenal wajah-wajah para terpidana yang juga dikatakan anggota geng motor. Sebab menurut Abi, para geng motor satu kampung pasti akan saling kenal. Curhatan lain diutarakan Abi dari terpidana yang tak mau namanya disebutkan. Ia mengaku bukan sebagai pembunuh. Mereka mendapat perlakuan kekerasan oleh penyidik Polres maupun Polda kala itu agar mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Kata Abi, mereka takut jika harus berbicara sebenarnya. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.